selamat menikmati 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 if kurung buka nah kita akan mengambil satu karakter yang paling kiri yang berarti karena disini kodenya A dengan B ada di sebelah kiri ya ini kan ada dua karakter A1 B1, A dengan 1 B dengan 1, berarti kita akan mengambil yang karakter yang paling kiri yaitu A, berarti kalau kiri itu left kurung buka kita ketik disini nah kemudian titik koma, ketik 1 karena kita akan mengambil yang paling kiri itu satu karakter kemudian kurung tutup ketik sama dengan kemudian petik 2 nah disini apabila A berarti 2,5 juta setelah petik 2, ketik huruf A, petik 2 lagi kemudian titik koma petik 2, nah jadi apabila A berarti 2,5 juta disini kita tulis 2,5 juta kemudian petik 2 titik koma lagi nah disini kan karakternya cuma 2 A dengan B berarti selain A berarti nanti B ya selain A berarti nanti 2 juta karena yang disini cuma A dengan B berarti langsung ketik 2 juta petik 2 lagi kurung tutup maaf kurung tutup kemudian enter nah A 2,5 juta kemudian tinggal kita tarik ke bawah oke kolom B 2 juta 2 juta A disini berarti 2,5 juta oke udah gitu ya kemudian tunjangan anak nah disini tunjangan anak apabila kode golongan sebelah kanan angka 1 ini ya tadi kan yang disini yang diambil A nya saja atau B karena sebelah kiri berarti kalau kanan angka 1 maka 15% dikali gaji pokok dikali jumlah anak apabila kode golongan bukan angka 1 berarti nanti kodenya 2 ya 1 dengan 2 bukan angka 1 maka 10% dikali gaji pokok dikali jumlah anak oke disini kita menggunakan rumus if dengan right lalu disini tadi kan left ya berarti disini nanti pakai right kanan rumusnya sama dengan if kurung buka kemudian ketik right kurung buka ketik disini titik koma ketik angka 1 karena kita akan mengambil karakter sebelah kanan ya 1 karakter kurung tutup sama dengan ketik 2 nah kita ketik 1 apabila kodenya 1 berarti dikali 15% petik 2 kemudian titik koma nah berarti 1 ini kemudian kita ketikan 15% 15% dikali gaji pokok dikali jumlah anak kemudian titik 2 maaf kemudian titik koma berarti selain 1 berarti kita langsung ketikan 10% mohon maaf ya disini kurang persen ini 10% dikali gaji pokok dikali jumlah anak kurung tutup enter nah disini ya udah ketemu tinggal tarik ke bawah oke selanjutnya transport 2% dikali gaji pokok sama dengan 2% dikali gaji pokok enter udah tinggal tarik ke bawah untuk beras jumlah anak dikali 10 dikali 7 ribu sama dengan jumlah anak dikali 10 dikali 7 ribu enter tarik ke bawah kemudian iuran kemudian iuran kooperasi 1% dikali gaji pokok sama dengan 1% dikali gaji pokok enter tarik ke bawah kemudian total gaji ini berarti gaji pokok tambah tunjangan anak tambah transport tambah beras dikurangi potongan kooperasi berarti nanti dikurangi ini ya sama dengan ini plus tunjangan anak plus transport plus beras kemudian dikurangi iuran kooperasi enter tarik ke bawah nah kemudian disini nah jadi nanti ini nomornya ini ngambil dari sini kalau ini diganti 2 otomatis disini nanti ngisi ya nama golongan oke langsung saja misal disini kemudian sama dengan pakai fillookup fillookup kurung buka kemudian kalian klik disini sebagai kolom acuan kemudian titik koma nah kita blok ya yang disini kemudian tekan F4 kita kunci kemudian titik koma nah nama nama ini ada di kolom berapa kolom berarti nomornya kan kolom 1 nama ada di kolom 2 berarti disini ketik 2 titik koma kita ketikan 0 kurung tutup nah seperti ini nah kenapa disini nanti nah kenapa disini ditambah 0 soalnya gini ya ini nanti kalau tidak ditambah 0 misal gini nah misal kalau disini ditulis 13 nah dia tetap ada isiannya ya mengacu di kolom yang paling terdekat misal 15 nah sama ya tetapi kalau disini kita kasih angka 0 nah maka disini NA berarti kolom berarti disini hanya bisa diisi dengan nomor ini ya nomor yang sesuai oke semoga paham kemudian nah disini tinggal di copy rumusnya copy enter kasih disini kemudian tinggal di golongan itu di kolom berapa 1 2 3 4 berarti disini 4 oke misal kita ganti 1 nah suar suar wadi A1 nah A1 ya kemudian gaji pokok gaji pokok tadi kita pasta disini gaji pokok berarti kolom ke 5 tunjangan anak kolom ke 6 transport kolom ke 7 beras kolom ke 9 ya oh maaf tunjangan anak itu 1 2 3 4 5 6 6 benar transport 7 kemudian beras 8 ya ya 8 oke kemudian kooperasi 9 total gaji di kolom 10 nah jadi demikian ya jadi nanti tinggal ganti angka 2 angka 3 otomatis dia ganti baik semoga bermanfaat sekian dulu untuk video kali ini jika ada yang belum jelas mari saling diskusi di kolom komentar akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menikmati